Intro Halo sahabat indah dan para pecinta tanaman hias Bingung di hari libur seperti ini akan melakukan aktivitas apa? Nah kali ini saya akan memberikan informasi tentang menata segala jenis tanaman hias di lahan yang sangat terbatas Dan tanaman yang murah meriah bisa cantik kalau kita manfaatkan dengan baik Nah sebelumnya kita mohon dukungan untuk para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias Untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, share dan yang belum subscribe silahkan di subscribe Terima kasih banyak untuk para sahabat indah yang selalu mendoakan dan selalu mendukung kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, apa kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur dan yang pastinya banyak resekinya Amin Sahabat indah, kalau biasanya saya selalu datang ke nursery melihat agronema dan juga jenis-jenis tanaman hias lainnya Begitupun dengan harganya kita mencari informasi Dan kali ini saya akan memberikan tips untuk para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias yang mempunyai lahan terbatas Seperti saya menjadi lahan sejuk atau lahan hijau Seperti apa dan berapa ukurannya nanti akan kita bahas Namun sebelumnya dukungan channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe Thank you Sahabat indah, yuk langsung aja kita lihat lahan hijau yang saya katakan tadi Dengan lahan terbatas Dan untuk ukurannya sendiri yang sangat minim Apalagi di daerah perkotaan seperti ini Semua lahan khususnya rumah-rumah baru itu biasanya dengan lahan terbatas Nah yuk ikutin tipsnya Nah sahabat indah yuk kita lihat yuk Yang tadi saya katakan Saya hanya memiliki lahan yang sangat terbatas Yaitu ukuran panjangnya sendiri itu sekitar 1 meter Mungkin lebih atau itu tapi sedikit sekali Kurang lebih dari 2 meter Pokoknya hanya 1 meter 30 cm kalau nggak salah ya Nah terus untuk ukuran panjangnya sendiri Di sini saya memiliki ukuran sekitar 2 meter setengah Jadi sebetulnya lahan ini hanya difungsikan untuk sangga Untuk area ke atas atau ke balkon Nah untuk tangganya sendiri karena tempatnya yang tadi saya bilang minim Jadi di bawahnya saya berikan penyejukan dengan cara mengaruh aquarium atau kolom kecil di bawah sini Mungkin kalau sahabat indah nanti yang suka mungkin inspirasinya ada tambahan Mungkin bisa dikasih filter air Agar ada suara gemericik air Dan juga di sini saya berikan penghijauan dengan tanaman-tanaman hijau Yang sebetulnya harganya murah dan tidak terlalu mahal Lalu di sebelah kanan saya juga Di sini ada area meja yang saya taruh dengan pot-pot cantik Dan untuk meminimkan tempat yang ada Saya gunakan vertical garden Untuk vertical gardennya Semuanya jenisnya tanaman hias yang sangat murah-murah sekali Jadi tidak terlalu mahal Dan untuk kantung plastiknya sendiri mungkin sahabat indah bisa cari di marketplace Kalau saya kemarin beli di Lazada Untuk harganya sekitar Rp35.000 Mungkin dengan onkos kirim Rp40.000an ya Dan terus di area tangga yang ada saya jejerin Di sini saya gunakan pot-pot yang berwarna biru Yang mendominasi dari area ini Dengan campuran perpaduan antara biru dengan hijau Dan hijaunya saya ambil tetap dari tanaman hias Nah mungkin sahabat indah Bertanya-tanya nih Kenapa saya tidak gunakan aglonema Sebagai tanaman hias penyejuk di ruangan sini Nah untuk tanaman hias aglonema Untuk pencahayaannya Kalau di sebelah area tangga ini Walaupun terkena sinar matahari Tapi untuk sirkulasinya kurang baik Jadi saya tidak menggunakan atau meletakkan aglonema di tempat ini Saya hanya menggunakan tanaman-tanaman hijau Yang murah-murah Mulai dari tanaman hias epipremu Ada sirigading Nah di sini juga ada tanaman hias adam dan hawa Yang berwarna ungu Terus ada tanaman sirigading yang murah-murah meriah Tapi tetap cantik Terus ada tanaman samia Tanaman samia ini bertujuan untuk menyerap racun juga Dan untuk cara pertumbuhannya pun yang sangat cepat dan mudah Dan tidak memerlukan cahaya matahari yang terlalu banyak Jadi akan hidup di tempat seperti ini Dan untuk vertical gardennya sendiri Sahabat indah boleh lihat yuk Agak sedikit menjauh Untuk vertical gardennya Di sini saya kombinasikan dengan segala jenis tanaman hias Tapi kebetulan tanaman hiasnya juga tidak beli Jadi kita potong-potong saja yang ada Dari sebelah atas Sahabat indah bisa lihat Di sini ada tanaman hias kadaka Kadaka ini bernama kadaka skorpio Atau paki skorpio Ada juga tanaman hias mayoy Terus di sini juga saya kombinasikan dengan sirigading Yang banyak sekali ada di rumah saya Jadi saya potong-potong lalu saya taruhkan Dan untuk sahabat indah Kalau ada yang bingung masih gimana cara untuk nanamnya Agar tidak kotor sampai bawah Jadi untuk kantung-kantung tanaman ini Saya berikan polybag di dalamnya Jadi tidak langsung ada di plastik vertical garden ini Tapi saya gunakan polybag seperti ini dulu Baru saya masukkan Terus Masih sedegan kadaka skorpio Terus ada gergaji juga Ada jenis rigading ini ada dua Ada yang seperti mayoy atau enjoy namanya Dan ada juga yang berwarna hijau lemon Masih mayoy Dan di sebelah sini adalah jenis lemon Yang merambat Ini tanaman ini sangat murah sekali Di range harga tanaman ini sekitar 5 ribu sampai 10 ribuan saja Dan mudah untuk perkembangannya ini Jadi satu pot saya pecah jadi beberapa banyak Dan juga ada skin dapsus Ada skin dapsus dan masih ada epiprenum Banyaknya epiprenumnya di rumahnya ya Oke disini juga Masih tanaman-tanaman murah Di sebelah sini ada antiprenum Nah di atasnya Itu adalah lemon Tapi jenisnya lemon yang tidak merambat atau tunggal Lalu di atas-atasnya lagi ada skin dapsus dan ada epiprenum Nah sahabat indah Kalau yang di bagian atas Adalah jenis tanaman rambat Li Kuan Yu Mungkin untuk para sahabat indah yang suka dengan tanaman rambat Tidak asing lagi dengan tanaman tersebut Tanaman itu hanya di harga sekitar di bawah 3.500 Jadi untuk sahabat indah yang sedang mencari Di marketplace banyak Saya kemarin beli di marketplace di harga 1.700 per pohon Sahabat indah dan para pecinta tanaman rambat Bagaimana apikan untuk menata rumah atau lingkungan yang ada di tempat kita Menjadi sejuk dengan lahan-lahan yang sangat terbatas Untuk sahabat indah Tidak usah khawatir yang punya lahan terbatas Dan tidak bisa tanam-tanam Bisa memiliki atau memilih vertical garden Seperti yang ada di belakang saya Dengan harga yang sangat murah Dan modalnya yang sangat minim Kalau di total ini kurang lebih di bawah 200.000 rupiah Hanya sekitar 100.000 sampai 150.000 rupiah Untuk menciptakan vertical garden yang ada di belakang saya Dan menjadi sejuk ketika kita menatanya dengan baik Ingat jangan terlalu berlebihan untuk menaruh tanaman hias Apalagi di tempat yang sangat terbatas sekali Gunakan tanaman-tanaman yang tidak terlalu besar Dan berikan tanaman yang memang seharusnya ditaruh di tempat yang tepat Walaupun tidak terkena hujan atau terkena panas Tetap bisa hidup dan tetap segar Setiap hari misalnya selalu menyiramnya Selain menyiram juga memberi pupuk Pupuk yang saya berikan untuk tanaman rambat seperti ini Seperti B1 dan juga Atonic Itu mungkin bisa disemprot-semprot saja Dan untuk tanaman-tanaman yang kering Seperti daun ke gini Ini biasanya bisa kita buang Bisa menggunakan gunting atau mungkin menggunakan tangan saja Tapi harus rutin Dan intinya untuk jenis-jenis tanaman hias Agar sejuk dan agar indah untuk dipandang Intinya untuk merawat jenis tanaman hias di tempat kita Agar terlihat sejuk dan indah Tidak boleh bermalas-malasan Hari harus selalu dikontrol untuk tanaman-tanaman yang kering Segera dibuang agar tidak merambat ke tanaman-tanaman hias lainnya Jadi kalau misalkan kering seperti ini Hanya satu lalu kita buang Sahabat indah dan para pecinta tanaman hias Semoga saja informasi ini bisa menginspirasi Memotivasi apalagi di satu minggu ini Yang banyak di rumah bisa menciptakan suasana rumah Menjadi sejuk dan asli ketika melihat video ini Dan sahabat indah dan para pecinta tanaman hias Mohon maaf bila ada salah kata Tindakan ucapan dan perlakuan dari saya Dan sekali lagi Bukan bermaksud dengan tujuan yang berlebihan Namun hanya memberikan informasi Yang terperasa dan indah dan para pecinta tanaman hias Untuk selalu mencintai lingkungan Apapun segala jenis tanaman hias itu Karena tanaman hias bukan terpatut dengan satu jenis saja Namun banyak sekali tanaman hias yang bisa menjadi peninjuk ruangan Untuk rumah kita Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa dukung channel ini Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Agar saya selalu memberikan informasi Terupdate untuk segala jenis tanaman hias di Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!